hai 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 tanpa maji lagi banyak tingkahnya sedangkan yang bintara perwiran dakaik kau jikotor kau jual tanah dulu baru bisa jadi abdi negara itu pun tanpa majib deh kodong kasiannya garis merah nih bos paling banyak hormatnya daripada gajina malu deh saya bintara sebagaimana yang kita ketahui lur meskipun tamtama merupakan golongan terendah dalam struktur organisasi institusi TNI namun nyatanya para prajurit tamtamalah yang sejatinya prajurit TNI yang paling memberikan sumbangsi besar atas kesuksesan sebuah operasi pertempuran hal ini dikarenakan para prajurit tamtama memang didesain sebagai prajurit medan pertempuran garda terdepan para prajurit tamtama TNI merupakan para ksatria bangsa yang rela mengorbankan jiwa raganya demi menjaga keamanan dan pertahanan negara padahal gaji para prajurit tamtama memang tergolong kecil apabila dibandingkan dengan golongan bintara dan perwira namun nyatanya semangat para prajurit tamtama TNI tidak pernah mengecil meskipun gaji mereka kecil berhubungan dan dengan hal ini baru-baru ini jagadmaya dihebohkan kabar seorang oknum mahasiswi pelamonia makasar menghina pangkat tamtama TNI melalui unggahan akun tiktok govit 20.222 terlihat sebuah rekaman video pesan suara whatsapp yang mana dalam video tersebut terdengar jelas bahwa seorang oknum mahasiswi pelamonia itu tengah merendahkan pangkat tamtama TNI dalam video tersebut seorang oknum mahasiswi oknum mahasiswi pelamonia itu mengatakan pangkat tamtama aja banyak tingkahnya sedangkan pangkat bintara dan perwira tidak sepertimu kau jual tanah dulu baru bisa jadi abdi negara itu pun pangkat tamtama doang kasian banget ya kamu garis merah nih bos paling banyak hormatnya daripada gajinya malu deh sama para bintara ucap pesan suara tersebut sontak saja atas beredar luasnya video ini pun membuat para prajurit tamtama TNI geram dan tidak terima hingga pada akhirnya oknum mahasiswi pelamonia itu pun didatangi oleh perwakilan tamtama TNI untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan hal ini baku hantam kalian di kolom komentar ya lur terima kasih sudah menonton video ini